Hai, Cecero Mad Kitchen mau masak spaghetti creamy mushroom Saya pakai pasta keringnya yang fettuccine Kalian bisa menggunakan yang spaghetti, yang angel hair, rigatoni, atau apapun itu Satu bungkus ini nggak saya pakai semua Dan saya pakai susu full cream Nggak pakai cream kental atau cooking cream yang mahal itu ya Kita pakai bahan yang murah aja, yang ekonomis Dan untuk bahan pengentalnya pakai tepung terigu 250 gram jamur kancing Ini jamur kancing yang segar, sudah saya cuci bersih jamurnya Saya mau potong-potong dulu jamur ini Kita mau masak spaghetti, tapi dengan saus jamur yang creamy Jamur sudah saya potong-potong, satu buah bawang bombay Saya potong juga bawang bombaynya ukuran kecil-kecil Bahannya sangat sederhana, tapi kalau udah masuk restoran ini harganya mahal banget 5 siung bawang putih Mau saya iris kecil-kecil Di cincang halus bawang putihnya Selain bawang putih, kita ada parsley Ini bukan seledri, bukan daun ketumbar ya Tapi parsley atau daun petercelli Saya beli daun petercelli ini di supermarket Penggunaan fresh parsley ini, biar spaghetti creamy mushroomnya itu Nggak enak, tapi seger Kita ambil sedikit untuk topping Bumbu lain yang harus ada, yaitu black pepper atau lada hitam Ini lada hitam yang ditumbuk kasar Panaskan sedikit minyak goreng Boleh juga pakai mentega Kita tumis dulu bawang bombay sampai transparan dan harum Masukkan bawang putih yang udah dicincang Tumisnya sebentar aja, nggak perlu sampai bawangnya itu jadi kecoklatan Aduk-aduk terus Tambahkan jamur, jamur kancing yang udah kita potong-potong tadi Ditumis dulu sampai jamur ini nanti ngeluarin air Dan kita menumisnya sampai airnya itu menyusut Ini kan berair tuh ya, padahal nggak kita tambahkan air Kalau airnya sudah menyusut, udah agak kering Kita tambahkan tepung terigu, 3 senok makan Jangan terlalu muncung ya, 3 senok makannya Aduk-aduk Kita mau menambahkan susu cairnya tadi itu Saya ukur dulu ya, untuk 3 senok makan tepung itu Kita pakai 600 ml susu cair Susu cairnya yang full cream tanpa rasa Sambil terus diaduk sampai mengental Tambahkan garam setengah senok makan Gula pasir setengah senok makan Lada hitam bubuk setengah senok makan Dan kaldu jamurnya setengah senok teh Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah mengental seperti ini, udah bagus banget teksturnya Baru masukkan daun petercelli segar yang sudah kita potong-potong tadi Aduk sebentar, lalu matikan apinya Saya sengaja membuat saus creamy mushroom ini banyak Dan mau saya kurangi dulu, saya ambil sebagian, taruh di mangkok Dan kita simpan di kulkas Jadi nanti kapan-kapan kalau mau tinggal dipanasin aja Dia tahan 2 hari di dalam kulkas Rebus air sampai mendidih Tambahkan garam setengah senok makan Ini airnya sekitar 3 liter Lalu saya masukkan spagetinya Mohon maaf tadi pada saat saya memasukkan Tidak ketek videonya Kita masukkan spageti atau fettuccini Dimasak sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasannya Antara 10 sampai 12 menit ya Oke, kalau sudah mateng Kita angkat aja Sampai al dente ya Kita angkat dan buang airnya Saya langsung siram aja Ditiriskan Setelah ditiriskan Masukkan ke saus jamur yang creamy tadi Lalu diaduk-aduk Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat Ala warung padang 4 buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan Di seluruh toko buku Gramedia Di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA Yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani Dengan senang hati Terima kasih Spaghetti creamy mushroom Saya pindahkan ke piring saji Saya masaknya cukup banyak ya Bisa untuk 3 orang Tamburi dengan daun piter selis Segar di atasnya Ini udah ala restoran Tapi dengan bahan yang lebih ekonomis Spaghetti creamy mushroom Sudah siap untuk disajikan Saya mau cobain ya Gurih banget Jamurnya terasa Susunya itu bikin creamy Dan spagettinya enak Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye